Engkau tidak percaya sama yang lain Kalau engkau percaya kepada Firman begitu hebat Coba hal yang kecil, saudara mencoba mempercayainya Sampai hal yang tanggung, sampai hal yang gede dan tinggi Coba percaya Kalau saudara tidak melatih Engkau tidak melatih untuk percaya kepada Firman Maka kita cuma palsu saja Kita percaya pada Firman ini palsu Karena kita tidak mempunyai pengalaman pribadi Daud punya pengalaman pribadi Dia punya pengalaman pribadi Saya harus, walau cuma sedikit Saya mau menambah pengalaman pribadi saya dengan Firman Lebih banyak lagi Saudara Anak-anak Tuhan, bila saya dan Anda sesuai dengan Firman Katakan niscaya Sayap Raja Wali Selalu menerbangkan saya Saya tidak akan lelah dan capai Karena saya terbang tinggi Ya, saudara itu penting sekali ya Anak-anak Tuhan Walau bumi bergoncang Saudara badai menerjang Saudara, engkau dan saya bersama dia Itu berarti kebersamaan saudara dan saya Kehidupan rohani kita Persekutuan dan kita punya kesatuan dengan Kristus Seorang anak Tuhan yang dekat dengan Firman Seorang anak Tuhan yang mempunyai waktu doa pribadinya dengan baik Dengan disiplin kepada Tuhan Saya yakinkan dia Dia hidup bersama dia Kita akan selalu hidup bersama dengan dia Kenapa? Karena seperti yang kita nyanyikan tadi Kita selalu ada di dalam gendongan dia Dan kalau Anda dan saya bersama dengan dia Tidak usah heran dan gumun Engkau akan melihat pekerjaan Allah yang besar Tersebab kerendahan hati Katakan, kerendahan hati saya Untuk selalu bersekutu dengan Kristus Menghasilkan keajaiban Raja Wali Beri tepuk tangan bagi dia Haleluya Saudara, ayat yang terkenal ini mari kita akan baca ya Ada banyak ayat yang kita baca Satu Dan Yesaya 40 ayat 31 Satu Dua Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Amin Banyak kali kita menganggap diri kita Aku sudah capek Kalau saudara ketemu dengan seorang yang sudah sepuh Sudah tua 80 tahun 75 tahun Apalagi 90 tahun Saudara Engkau tidak diajak kuion Engkau tidak diajak Ayo kita balapan karung Ayo kita Makan-makan yang enak Saudara dia sudah capek Dia bilang Om sudah capek Atau papi sudah capek Atau engkau sudah capek Sudah kamu ajak yang dolan Kamu ajak yang makan Kamu pergi sana keluar Aku mau di dalam aja Saudara Saben kali kita dengernya kayak begitu Kenapa? Sudah capek Itu dia tidak Dia tidak berdiplomasi Itu faktanya Kata capek Kata capek Zaman sekarang Kita tidak melihat orang tua saja Anak-anak muda juga Sedara Tahukah saudara 61% Orang yang bunuh diri Adalah anak-anak muda Di bawah 40 tahun Kenapa? Capek Ini luar biasa Kalau zaman dulu Orang tua yang bunuh diri Karena ada yang menjamin Ya anak-anak tidak pada kasih uang Sedara dan mereka merasa Hopeless Kerjaan tidak bisa Sakit-sakitan Mereka menggantung diri Perjun ke sungai dan lain sebagainya Pergi ke luar negeri tidak pulang lagi Sedara Nah tapi kalau sekarang 61,7% 40 tahun ke bawah yang bunuh diri Anak muda capek Sudah tidak kuat Sedara Apa yang kita baru baca tadi Dengan mengikat pinggangku Aku bisa terbang Kedua Dengan Allah menundukkan musuh-musuh Di bawah kuasaku Aku bisa terbang Bersama dia Amen Kekuatan Raja Wali Allah Apakah dia saya tutup disini? Isa yang 40, 31 Sudah kita baca Mari kita akan buka Yakubus 5 Ayat yang ke-7 Kalau sedara membaca judulnya Judulnya apa sedara? Bersabar dalam penderitaan Aduh Tuhan Masa saya harus bersabar dalam penderitaan Berarti engkau mau kasih sama saya Nah nanti kita baca ya Nanti kita baca Ini ada rahasia disini Kita akan baca dari judulnya ya Satu Dua Bersabar dalam penderitaan Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kepada Kedatangan Tuhan Sesungguhnya Petani menantikan Hasil yang berharga Dari tanahnya Dan ia sabar Sampai telah turun hujan Musim gugur Dan hujan Musim Semih Saudara yang kekasih Saya kasih tau Ayat ini misterinya luar biasa Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kepada Kedatangan Tuhan Oh Tuhan Kalau begini benar-benar capek deh Berarti sampai engkau datang Aku harus sabar Terus dapatnya kapan Ya Orang banyak Menafsirkan bahwa Dia gak mungkin bisa tahan ya Karena Sampai Tuhan datang Itu sabarnya kayak apa Terus dapatnya kapan Karena Tuhan dalam kalimat kedua mengatakan Sesungguhnya Petani Menantikan Hasil yang berharga Dari tanahnya Amen Dan ia sabar Sampai telah Turun hujan Musim gugur Dan hujan Musim semi Jadi kesabaran itu bukan Terus sampai Tuhan datang Gak dapat-dapat Tidak Dijelaskan Tuhan itu Allah yang bijaksana Bukan Allah yang tidak adil Dijelaskannya demikian Satu tahun Itu ada dua kali panen Ya betul Ada dua kali panen Itu sebab Kamu itu kalau sabar Ya berarti saben tahun Kamu aku kasih hasil Makanya sampai aku datang Sabarlah terus Supaya setiap tahun Kamu panennya tambah lama Tambah tahun Tambah banyak Tetapi kamu sabar ini Yang sampai aku datang Jangan sampai kamu sugeh Jangan sampai kamu jaya Jangan sampai kamu bisa bayar utang Jangan sampai kamu bisa bangun rumah Jangan sampai cita-citamu tercapai Terus kamu tidak sabar Kamu tidak setia Oh aku tidak inginkan Itu terjadi padamu Anakku Aku mau kamu setia Dan sabar Sampai aku datang Karena saben tahun Aku akan memberi panen Yang tambah tahun Makin tahun Makin banyak panennya Jadi saudara Jangan kecil hati Membaca ayat ini Tuhan Lalu saya dapat apa Kalau sampai Tuhan datang Saya harus sabar Itu berarti Dalam kesabaran saya Ketekunan saudara Kita menerima 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 Belajar merendahkan diri kita sendiri Belajar kita membuang Kita punya Keinginan-keinginan Cita-cita kita Belajar untuk kita Taat kepada Tuhan Maka apa yang terjadi Tahun demi tahun Ya Musim hujan Demi musim hujan Karena habis hujan itu ada Musim kemarau Ya Nah Orang mulai tanem lagi Kemudian Menjelang panen Ada hujan awal Pure Disebutkan dalam bahasa inggris Shower Pure Semua dibasahin Cuma sehari dua hari Cep Tidak ada hujan lagi Karena setelah satu dua hari hujan Petani mulai panen Hujan yang cuma sehari Dan hanya Grimis Lebat itu Untuk mematangkan buah-buahan Dan bulir-bulir gandum Dan padi Cuma itu aja maksud Tuhan Itu hujan awal Untuk memberi tanda Nih Sekarang Begitu selesai Anakku Kamu panen besoknya Aku akan membuat Sempurna kematangan ini Karena kalau aku tidak turunkan Hujan awal Tidak ada hasil panen yang sempurna Sudah Itu sebab Orang yang Menanti-nantikan akan Tuhan Maka benar-benar Dia itu bisa berjaya Saudara bisa yakin Berapa puluh kali saya bilang Kalau engkau meyakini satu ayat Tumpangkan tangan pada ayat ini Dan berdoa Tuhan Kau tahu hamba tidak mampu Tapi engkau memberi ayat ini kepada hamba Dalam nama Yesus Terjadi kepada hamba Itu berarti saudara Engkau menyatukan hidupmu Sejarah hidupmu Kepada perjanjian Allah Ingat Ada dua sejarah yang kita baca tadi Keluaran 19 ayat yang keempat Pertama siapa? Mesir Siapa? Mesir Itu sejarah buruk mereka Dan kedua siapa? Israel Bawa terbang Jadi kalau saudara dan saya Menanti-nantikan akan Tuhan Maka dia menambah kekuatan Baru Itu berarti Saben tahun Panennya Makin banyak Angkat dua tangan saudara Saya memohon kepadamu Bapak Engkau memberi sayap Raja Walimu Supaya tahun ini Saya terbang tinggi Dan engkau membawa saya Pada kemuliaanmu Dalam nama Yesus Akan terjadi demikian Ucapkan terima kasih saudara Terima kasih Bapak Kami percaya Kami yakin Engkau melakukan pekerjaan yang besar Karena kami pegang janjimu Kami tidak pada sejarah Mesir Kami ada pada sejarah Israel Kami tidak digocoh oleh Allah Kami didukung dan digendong oleh Allah Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat Dan penebus kami Kita yang percaya mengaminkan Amen Menang-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng Terima kasih.